Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sequel ketiga dari cross-zero yang rilis pada tahun 2014 setting waktunya diambil pasca kelulusan genji dan kawan-kawan tentu Suzuran membutuhkan sosok penguasa yang baru akankah si pendiam Kaburagi Ganzio mampu melakukannya tak perlu lama-lama langsung saja kita mulai film dimulai dengan adegan seorang anak yang diantarkan ibunya ke sebuah panti sosial yang kemudian ia tinggalkan begitu saja loncat ke 10 tahun kemudian anak itu sudah tumbuh dewasa menjadi siswa SMA sebagai tokoh utama di film ini yang bernama Kaburagi Kazio karena suatu masalah Kazio pindah dari sekolah lamanya ke Suzuran di hari pertamanya ia bertemu dengan tiga anak Suzuran yang masing-masing dari kiri bernama Momo Ogisu dan Iwata yang juga sedang berangkat menuju Suzuran sebagai anak baru Kazio bertanya dimanakah letak SMA Suzuran tapi ketiga anak ini tidak menyambutnya dengan baik dan malah menantangnya sampai sebuah mobil tiba-tiba melintas dan hampir saja menabrak mereka sempat terjadi slow motion gimana Kazio menatap anak di dalam mobil yang diketahui bernama Kagami Ryukhei di Suzuran sendiri tengah heboh karena hari ini adalah acara penentuan siapakah yang pantas menjadi penguasa Suzuran terlihat di depan gerbang anak-anak senior membelokade anak-anak lain yang mencoba masuk ke dalam sekolah Ryukhei bersama mobilnya menerobos kerumunan itu yang diikuti oleh Kazio Kazio menyuruhnya untuk meminta maaf karena hampir menabrak orang namun Ryukhei tidak memperdulikannya lalu memaksa masuk dengan melompat ke dalam pagar yang juga kembali disusul oleh Kazio sementara itu di dalam sekolah dua kandidat terkuat pemimpin Suzuran hendak berduel menentukan siapa yang lebih layak sepertinya ada perubahan peraturan dari dua film pendahulunya ya gimana kalau zaman Genji untuk memperebutkan kekuasaan dua kelompok harus berperang dan melibatkan banyak anggotanya namun kini perang kelompok hanya cukup diwakili dengan pemimpinnya saja kembali ke cerita sang penantang bernama Takagi Tetsuji melawan sang juara bertahan bernama Tauru Goura tapi alih-alih mirip reman yang berwajah sangar menurut saya Goura ini lebih mirip Dodit Mulyanto ya sayangnya pertarungan jauh dari kata seimbang karena hanya dengan sekali pukul Goura dapat menumbangkannya dengan ini secara resmi ialah sang penguasa sekaligus menjadi yang terkuat disusuran sementara itu Rio yang tadi menerobos sudah sampai ke tempat arena dimana terlihat dari belakang Kazio masih berusaha mengejarnya tetapi setelah sampai di dalam Kazio dikejar anak buah Goura yang tak terima blokadenya diterobos ia pun menjambaknya membuat Kazio emosi dan mengalahkannya hanya dengan sekali pukulan sontak semua siswa pun tercengang dan mengetahui kalau pria dihadapannya adalah kaburagi Kazio siswa terkuat di sekolah lamanya sekarang pindah ke susuran singkat cerita Kazio berteman dengan geng Ogisu tiga anak di awal film tadi ya kemudian Ogisu menjelaskan struktur kekuatan disusuran yang diklasifikasi berdasarkan nilai dimana nilai tertinggi saat ini dipegang oleh Goura di posisi kedua ada takagi yang kini menjadi pengikutnya karena pagi ini sudah dikalahkan telak di posisi ketiga ada Tarashima Soshi ke-4 Honda dan peringkat kelima adalah Kazio namanya langsung naik setelah ia membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan pemegang peringkat kelima sebelumnya dengan pukulan tanpa bayangannya namun tetap saja rindaman masih menjadi orang terkuat dengan nilai yang tidak diketahui bahkan ia mendapatkan julukan Untouchable karena sejauh ini hanya gengila yang bisa menyentuhnya sementara itu Rio He juga langsung naik daun setelah dengan mudahnya menaklukkan sebuah kelas di sekolah itu di tempat tempat lain terlihat banken bersantai memasuki sebuah bar disana ia bertemu dengan makisi yang membuat ini menjadi pertemuan pertamanya setelah sekian lama makisi lalu mengajak banken bekerja di tempatnya yaitu sebuah sorum mobil bekas yang bernama nakata auto yang merupakan peninggalan dari ayah angkatnya pada awalnya banken menolak karena ia merasa tidak yakin dengan tempat yang sudah kusam itu namun seketika ia berubah pikiran setelah melihat pesona ayah seorang janda anak satu yang merupakan anak dari si pemilik sorum di hari pertama kerja dengan penuh semangat ia berusaha sebaik mungkin dan berhasil menjual mobil pertamanya setelah itu mereka pun mengandakan acara makan-makan untuk merayakan hal tersebut tak lama setelah itu sota anak dari ayah pulang sekolah dengan diantar tiga orang yang sepertinya bukan orang baik makisi lalu menjelaskan kepada banken bahwa orang-orang itu adalah anggota yakuza klan Otsu mereka datang untuk membeli mobil di sorum ini dengan harga murah kemudian menjualnya ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi pokoknya mereka itu orang jahatlah sebagai mantan anggota yakuza banken datang ke tempat narauka yang merupakan pemimpin sementara dari klan Otsu sekaligus ternyata mereka ini adalah teman lama tanpa mengurangi rasa hormat banken memohon agar klan Otsu bersedia melapaskan sorum nakata auto sayangnya permohonannya ditolak narauka malah menyuruh banken untuk membantunya membujuk ayah menjual sorum itu karena ia berencana membangun tempat strategis tersebut menjadi tempat perjudian dan prostitusi di sana juga diperkenalkan karakter baru bernama Fujiwara ia dikeluarkan dari sekolahnya karena membakar seorang siswa dalam sebuah perkelahian dan mematahkan tangan polisi kini pasca keluar dari penjara ia bergabung dengan yakuza klan Otsu sebelum pergi banken juga sempat berpapasa dengan kagami riohe banken menyapanya karena dulu ia sempat menjadi pengasuh riohe saat masih kecil sayangnya riohe cuek dan mengatakan kalau ia sama sekali tak ingat dengan pengasuh masa kecilnya itu di sebuah bar terlihat kazeo bersama ogisu sedang berbincang-bincang membicarakan mengenai keinginan ogisu untuk menguasai susuran namun ia sadar dengan kemampuannya yang sangat mustahil bisa mewujudkan hal tersebut ini setelah melihat potensi dari kazeo ia pun menyarankannya agar kazeo menguasai susuran dan bisa berdiri di puncak sayangnya kazeo mengatakan kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan hal itu bahkan sudah lama ia lebih memilih menghindari perkelahian di tengah obrolan mereka datang lagi dari sekolah SMA industri kurosaki yang dipimpin oleh shibata di dalam keramaian itu shibata terlibat perseturuan dengan Momo teman dari ogisu sehingga terjadilah baku hantam Momo yang babak belur kemudian mengadu hal ini kepada ogisu sekilas terlihat trauma kazeo ketika melihat darah di kepala Momo mengingatkannya dengan alam mahrum sang ayah yang juga berdarah-darah di masa kecilnya seketika kazeo pun emosi dan turut masuk ke dalam perkelahian tak ingin ketinggalan ogisu pun juga menjadi bersemangat untuk ikut ambil bagian satu persatu kazeo menumbangkan lawannya begitu pula shibata sampai mereka pun bertatap muka dan nyaris mulai bayiwan sayangnya hal itu tidak terjadi karena terdengar suara sirine mobil polisi yang mendekat ke bar tersebut mereka pun sepakat untuk keluar dan mencari tempat yang aman untuk melanjutkan baku hantamnya eh tapi setelah di luar shibata shibata enggan melanjutkan perseteruan dan malah menawari kazeo sebatang rokok grendel shibata mengatakan kalau kazeo ini mengingatkannya kepada kawan lamanya kemudian sama halnya dengan ogisu shibata juga menyarankan agar kazeo bisa menguasai susuran dan jawabannya pun juga tidak berubah karena ia sama sekali tidak tertarik dengan hal semacam itu besoknya di SMA industri kurosaki shibata tengah melakukan seleksi untuk menerimaan anggota baru dengan cara para siswa baru disuruh saling bangku hantam untuk melihat potensi mereka tetapi kemudian acara tersebut teralihkan setelah mendengar suara geberan motor di luar gedung setelah dicek ini adalah ulah Fujiwara dan gengnya dari sini terungkap bahwa tempat ini adalah sekolah lamanya Fujiwara dan siswa yang dulu ia bakar tak lain adalah shibata adapun tujuan ia datang ke sini hanya untuk pamer karena sekarang ia sudah merasa kalau derajatnya lebih tinggi setelah bergabung dengan anggota yakuza adegan berganti lagi di sebuah pemandian terlihat kazeo dan ogisu bersama gengnya sedang bersantai di tempat itu namun lagi-lagi Momo membuat masalah dan mengadukannya kepada ogisu ketika ogisu sedang meledak-ledak langsung cuot karena jumlah lawannya yang jauh lebih banyak dan semuanya adalah orang dewasa kebetulan di tempat itu juga ada bangken dan makise bangken yang tak suka kebisingan maju untuk membuat perhitungan tetapi ia juga hanya bisa menelan ludah saat tahu bahwa orang-orang bertatu itu adalah para anggota yakuza akhirnya dengan konyol mereka pun kabur meninggalkan pemandian itu besoknya bangken datang kesusuran setelah tahu bahwa riohe bersekolah di sana sesampainya di sana sana ia malah bertemu dengan kazeo anak yang ia lihat di pemandian kemarin sedangkan riohe yang juga di sana masih bersikap sama dengan mengabaikan pengasuh masa kecilnya itu akhirnya bangken hanya berbincang-bincang dengan kazeo dan menceritakan bahwa dulu ia juga merupakan alumni dari susuran di tempat lain Fujiwara mendapatkan hukuman dari narauka karena seenaknya menggunakan nama klan Otsu untuk mentang-mentang di jalan Fujiwara yang menyesal mendapatkan kesempatan yang keduanya setelah menyempakati syarat dari narauka yaitu ia harus bersedia menghancurkan saru mobil nakata auto tentu dengan tetap menyembunyikan identitasnya dengan kepercayaan yang kembali ia dapat narauka memberikannya anggota untuk melancarkan aksinya ia bersama timnya pun datang ke sorum dan mulai membuat kekacauan jelas bangken yang melihatnya tak tinggal diam ia pun melakukan perlawanan dan berhasil membuka penutup wajah dari Fujiwara membuatnya tahu kalau ini semua adalah perbuatan dari narauka tak lama setelah itu ayah dan makise datang juga membantu dan berhasil mengusir mereka namun tak berhenti sampai disitu Fujiwara memanfaatkan kekuatannya ini untuk memberikan pelajaran kepada para siswa SMA Kurosaki tak pandang bulu ia pun juga menghajar habis-habisan anak-anak dari susuran sebagai pelampiasanya karena kegagalannya di masa lalu untuk menjadi penguasa sampai puncaknya ia menerobos ke dalam bus bertemu dengan Goura dan dua temannya Honda dan Takagi beruntung Goura dapat lolos dari pengeroyokan itu meskipun harus meninggalkan kedua temannya singkat cerita meskipun dipenuhi oleh luka Takagi dapat kembali dengan selamat sayangnya Honda tak berhasil lolos dan masih disandra oleh geng Fujiwara sosipun mendesak Goura sebagai pemimpin tertinggi untuk melakukan serangan balasan tapi entah kenapa Goura merasa ragu dan masih belum bisa mengambil keputusan apa-apa hal ini memicu persatuan internal diantara mereka sosip merasa Goura ini lambat sehingga ia pun meninggalkannya barulah sore harinya Honda dibawa kesusuran oleh Shibata yang menjelaskan bahwa geng Fujiwara sengaja meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki tujuannya sudah jelas yaitu untuk mengadu domba dua sekolah hal tersebut di klan Otsu naraka marah besar atas kegagalan Fujiwara untuk menghancurkan sorum mobil nakata auto terlebih lagi identitasnya juga sudah terbongkar namun ia tidak berhenti sampai disitu ia pun memperintahkan Fujiwara untuk membakar sorum itu sampai tak bersisa meskipun sebenarnya merasa ragu Fujiwara pun mengiakan perintah itu rio hea mengetahui hal tersebut menawarkan dirinya untuk ikut bersama Fujiwara bahkan rio hea meminta koreknya dan berniat membakar tempat itu dengan tangannya sendiri tetapi sebelum korek itu dinyalakan kemudian datanglah bangkan bersama ayah dan makise untuk mencegah aksi mereka bangkan merasa sangat kecewa dengan rio hei karena jalan yang ia pilih berseberangan dengan jalan yang dikehendaki oleh almarhum ayahnya yaitu menginginkan rio hea agar lebih banyak berbuat kebaikan bangkan bahkan sampai menyirami dirinya sendiri dengan bensin lalu menantang rio untuk membakarnya sayangnya Fujiwara sama sekali tak bersimpati dengan hal itu dan tetap melemparkan koreknya untuk membakar tempat tersebut sementara itu Goura yang sudah habis kesabaran akhirnya bertindak sendiri untuk membuat perhitungan dengan geng Fujiwara sayangnya rekan-rekan dari Fujiwara sangat loyal meskipun dipukuli hingga babak belur ia sama sekali tidak memberitahukan dimanakah Fujiwara ia malah menyuruhnya bertanya kepada anak susuran yang bernama kagami rio hei yang juga terlibat dalam masalah ini namun Goura yang langah berhasil ditikam oleh salah satu anak buah Fujiwara dari belakang tetapi dengan tetap menahan rasa sakit ia pun kembali ke susuran untuk mencari rio hei yang telah menjadi pengkhianat dari susuran rio hei yang tak terima malah menantang Goura untuk bertarung jelas Goura dapat ia kalahkan dengan mudah mengingat luka tusuk yang baru saja ia dapat setelah mengalahkan Goura kini secara otomatis rio hei telah menjadi penguasa di susuran di waktu yang bersamaan Sibata berhasil menemukan lokasi dari Fujiwara pembicaraan mereka pun semakin memanas yang berujung kepada baku hantam pada awalnya Sibata bisa mengalahkannya namun kemudian Fujiwara dengan licik melemparkan pasir untuk mengaburkan pandangan lawannya dan berhasil menang sekaligus mematahkan salah satu langan dari Sibata kembali ke susuran rio hei yang telah mengambil alih ke pemimpinan Goura menantang Kazio untuk bertarung tetapi Kazio tidak meladeni tatangan itu datang juga Ogizu yang berusaha meralai mereka tidak berbeda dari sebelumnya Kazio sama sekali tidak punya hasrat untuk bertarung dan pergi meninggalkan mereka begitu saja Ogizu yang juga ia tinggalkan dan pun menjadi bulan-bulanan mereka dibalik ketidak inginannya bertarung karena mengikuti permintaan dari sang ibu agar tak berakhir seperti almarhum ayahnya yang meninggal dalam sebuah perkelahian saat ia masih kecil singkat cerita Kazio datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ogizu yang tadi ia tinggalkan tentu saja Ogizu merasa kesal karena tindakan Kazio sangat mengecewakan sebenarnya Ogizu masih berharap Kazio dapat menguasai susuran tetapi setelah melihat apa yang terjadi harapannya pun telah sirna disitu Kazio juga bertemu dengan Goura dan Shibata Goura mengatakan bahwa ia tahu kalau Kazio memiliki kekuatan tersembunyi ia pun meminta Kazio bergerak karena bagaimanapun juga ia adalah anak susuran Shibata pun juga sependapat menurutnya Kazio harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat malam harinya ia pun memutuskan untuk bertarung dan mulai melatih pukulannya kembali sekilas ini mengingatkan saya dengan adegan Steve Roger pasca dibangkitkan kembali di filmnya Marvel paginya Kazio langsung mendatangi geng riohe untuk mendeklarasikan perang besok badaduhur baywan di atap sekolah untuk memperebutkan tahta susuran singkat cerita Ogizu pun bersedia ikut begitu juga Goura yang sudah keluar dari rumah sakit dan inilah final battle di film ini serentak mereka berjalan slow motion diiringi oleh back sound khas dari Cross Zero mereka pun langsung disambut oleh geng riohe yang membuat suasana semakin memanas tetapi kagami riohe tidak ada di sana karena ia lebih memilih menunggu di atap gedung mempersiapkan kondisinya tetap fit untuk bayiwan melawan kazeo pertempuran pun tak terelakkan hai 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 Goura cukup kesulitan menghadapi Fujiwara mengingat cederanya yang masih belum sembuh secara mengejutkan Shibata pun juga datang dengan salah satu tangannya masih diperban yang lalu menantang Fujiwara untuk bertarung hingga tak lama setelah itu bajunya sobek menunjukkan luka bakar lamanya karena tendakan Fujiwara melihat luka bakar itu adalah ulahnya tiba-tiba hasrat bertarung Fujiwara siapun menghilang ia pun pergi dari tempat itu udah gitu aja sementara itu tak perlu waktu lama sampelah kazeo di atap gedung menemui riohe kalau dipikir-pikir harusnya ini kurang sportif ya mengingat kazeo yang tenaganya sudah lumayan terkuras akibat tawuran dibawah tadi melawan riohe yang nggak ngapa-ngapain namun kendati demikian tetap saja pertarungan itu dapat dimenangkan oleh sang tokoh utama setelah perang usai kazeo menyerahkan riohe kepada banken untuk mendapatkan perawatan medis beberapa bulan setelahnya terlihat nakata auto yang sudah dibangun kembali dengan wajah baru sedangkan atas tindakan kriminalnya naraka berhasil di jebloskan ke penjara mengikuti tradisi di sekolah susuran pemimpin tertinggi haruslah bertarung melawan sang legenda rindaman untuk mengukur kemampuannya terlihat juga Fujiwara yang telah mendapatkan hidayahnya menonton pertarungan mereka dari atas jembatan tak butuh waktu lama kazeo pun segera berteriak dan melancarkan serangan pertamanya tamat pokoknya tamat terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Terima kasih.